selamat datang dan selamat bergabung di webinar seri keempat kami sangat senang anda semuanya bergabung dengan kami selamat pagi dan kami senang anda bergabung dalam acara ini dan sesi ini kita mulai dengan tema mematahkan jendela dan kami bicara tentang poros utara selatan ini ronda ketiga saya mengucapkan selamat datang dalam bahasa jerman ini sesi keempat dan webinar tentang decolonizing aid solidaritas planetar kami sangat bergembira semua pihak yang hadir disini yang menyelenggarakan bahwa anda hadir untuk ikut serta dalam acara ini hari ini juga kita ingin membahas pertanyaan bagaimana dunia kita bisa memandang itu melalui lensa bahwa juga dengan 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 memusatkan pada masalah bantuan saya professor untuk ilmu politik di universitas frankfurt yang berfokus pada global source jadi tentang hubungan utara dengan selatan di dunia jadi itu juga fokus dari bidang saya saya bekerja di universitas frankfurt dan juga mendidik para mahasiswa dengan format yang berbeda-beda dan mengadakan banyak acar jadi ini secara teknis saya ingin meneruskan dan tentang diskusi fishbowl kemudian saya ini lay dalam bahasa jerman kemudian nanti saya switch ke dalam bahasa inggris jadi anda bisa memilih bahasa dengan mana anda ingin ikuti acara ini jadi di bawahnya ada menu ada pertanda bola dunia di sana anda bisa memilih bahasa yang anda ingin dengar untuk anda bisa mengikuti oleh karena ada penerjemahan simultan jadi format yang kita rencanakan untuk diskusi pada hari ini adalah bahwa melalui video di internet kita mengadakan diskusi fishbowl dengan ide supaya semua orang yang hadir dan ingin serta dalam diskusi diberi kesempatan jadi jadi kita menyediakan waktu cukup luang untuk anda bisa ikut dalam diskusi jadi kalau anda ingin menyampaikan pertanyaan atau komentar akan anda gunakan pertanyaan dan kalau anda ditanya jadi orang-orang ahli teknik dan moderator yang di belakang layar jadi anda bisa ditanya nanti apakah anda ingin ikut dengan video atau tanpa video dan supaya nanti anda ikut dengan dalam diskusi dan mohon anda juga beritahukan dalam bahasa mana anda ingin bicara sekaligus saya mengingatkan kepada anda semua yang bicara selama sembilan puluh menit mohon anda berbicara perlahan supaya para penerjemahan bisa mengikuti juga dalam diskusi jadi supaya dirama anda bicara bisa diikuti oleh pengacara dan anda juga selalu ada kemungkinan untuk mencatat komentar dan pertanyaan anda di dalam chat jadi sekarang mengenai hal-hal yang lebih bersifat tentang isi pembicaraan kita saya switch ke dalam bahasa Inggris jadi saya mulai lagi dengan mengucapkan selamat datang saya sangat bergembira bergabung pada hari ini dengan anda anda lihat se sei jalan seorang bahasa Inggris jadi saya mulai lagi berserang saya untuk mencukkan dalam bahasa Inggris jadi saya dalam bahasa Inggris jadi saya sangat menarik dan juga untuk mencukkan CDC yang akan mengenai apa-hal yang tidak ingin bicara akan untuk menikuti dan bagaimana untuk mencukkan saya master's house untuk menghancurkan berumah tuan. Jadi juga dari segi teori dan juga dimensi-dimensi lain. Jadi dalam kaitan ini, hari ini adalah pertanyaan bagaimana kita bisa memecahkan jendela itu sebagai titik awal untuk memikirkan dan mempertimbangkan kembali hubungan utara-selatan dunia. Dan saya juga sangat bergembira bisa menjadi moderator hari ini. Dan saya menyambut narasumber hari ini, ialah Bapak Profesor Dolo Gazzelli. Dan dalam kortex pembangunan, beliau adalah salah satu orang yang sangat penting sebagai pemerintah jendela yang sangat menentukan. Bagi saya itu hormat besar untuk memberi kesempatan kepada beliau untuk bicara di sini. Dan jadi sebelum kita mulai, saya ingin sedikit menyampaikan ringkasan tentang apa yang kita bicarakan sebelumnya dalam program ini. Yang pertama ialah itu tentang arsitektur dan imajinasi tentang pembangunan dan bantuan dan bagaimana secara umum kita bisa mempertimbangkan kembali. Dan apa potensi-potensi untuk transformasi ekologi dan apa kontradiksi dengan arsitektur-arsitektur yang ada. Dan juga bantuan humanitarian, itu yang didiskusikan dan bantuan humanitarian dan kemanusiaan itu. Dan itu dalam kaitan tidak hanya pembangunan dengan sistem-sistem kapitalisme yang menarik bagi saya sendiri dalam semua diskusi. Kalau kita bicara tentang pembangunan dan bantuan, biarkan konteks diskusi kami sangat kritis dan sebagaimana sudah disampaikan oleh Ibu Lian dan kawan dan juga sudah diadakan berbagai think tanks. Kalau kita melihat itu dari latar belakang ini, sebagian besar bantuan itu juga dikritik juga karena sebagian besar itu merupakan bagian dari politik pemerintahan. sebagian besar. Jadi kita harus melihat bagaimana gambar itu bisa diubah. Jadi pertanyaan yang masih belum terjawab. Dan bagaimana juga organisasi dari utara bisa menyumbang juga hal-hal yang bantu dalam diskusi ini. dan apa yang bisa jadi peran dari orang kritis dan kaum kritis dari bagian utara di dunia. Dan kita melihat dari diskusi yang sebelumnya. ada kebutuhan besar untuk memikirkan kembali. Jadi masih banyak hal yang perlu diperundingkan dan dikembangkan baru. Belum banyak hal yang sudah tersedia bagi kita. Dan apa yang kita bisa gunakan dari juga pengetahuan ahli, yang apakah kita gunakan pengetahuan mereka. Dan juga pengetahuan yang dialami. Jadi pengetahuan daripada gerakan aktivis itu merupakan sesuatu yang sudah sangat nyata, harus dinilai sangat penting. yang kita melihat dalam diskusi sebelumnya. Kita mendapat pengetahuan dari sana. Dan sesudah pertanyaan-pertanyaan yang mendasar, nanti kita meneruskan dengan diskusi. Dan juga ada pertanyaan pengetahuan yang mana, yang masih kurang di dalam diskusi terkait bantuan untuk seluruh dunia. Apakah global south masih berperan? Dan apa perannya daripada utara dan selatan? Apakah utara masih bisa berperan di masa depan? Dan apa arti dan peran dari ilmu pengetahuan? Apakah ilmu pengetahuan dari utara masih bisa menyumbang secara produktif pada diskusi baru ini? Apakah masih perlu didengar? Dan hal terakhir, kalau kita kembali merunding melihat diskusi yang sudah kita adakan di sini, Anda melihat bahwa ilmu pengetahuan produktif itu justru berasal dari selatan, juga dari gerakan dan dari orang aktivis dan kaum aktivis. dan kita harus menanyakan bagaimana kita bisa menggabung hal-hal yang paling penting untuk mengembangkan bantuan dan dikolonisasi bantuan. Dan sekarang kita meneruskan dengan tamu yang hadir. Saya rasa saya sudah menemukan narasumber yang paling baik, yang sudah sangat bernama di seluruh dunia, ialah Bapak Sabelo Ndlovu Kaceni. Secara aktual, beliau ada kepala dari epistemologi untuk Global South dan di Bapak Saboli dan Perlindung yang paling penting. dan Bapak Sabelo Ndlovu Kaceni. Dan di Bapak Sabelo Ndlovu Kaceni. Jadi banyak juga Profesor Extraordinarius, Profesor Kehormatan di Universiti Sulawesi di Afrika Selatan, dan dia adalah tokoh yang sangat menentukan di dalam diskusi dekolonisasi keseluruhan. Jadi tidak hanya untuk pembangunan, jadi epistemologi dekolonisasi dan pembangunan beliau itu sangat kuasai. Jadi selalu diterbitkan buku-buku baru oleh beliau dan banyak tulisan ilmiah, dan selalu dia menulis tentang konteks dekolonisasi dan masalah epistemologi. epistemologi, global source, dan juga itu berkaitan dengan pembangunan dan bantuan. Bapak Lovogacini, saya sangat senang Anda hadir di sini dan dengan giat saya menunggu pembicaraan Bapak. Terima kasih banyak untuk saya boleh hadir di sini, dan terima kasih untuk undangannya. Saya baru sembuh dari sedikit flu, tapi mudah-mudahan sudah bisa bersuara dengan baik. Saya tidak mewakili pihak bantuan pembangunan, jadi saya dari global source, jadi cara berpikir saya berbeda. Jadi saya mewakili produksi-produksi ilmu pengetahuan dan pengetahuan. Dan di universitas saya menyiapkan dua kursus tentang pembangunan, dan juga satu kursus tentang pembangunan dan perkembangan pengetahuan di Afrika. Jadi itu tentang dekolonisasi bantuan dan sebagainya. Selain itu, saya juga ingin menyampaikan bahwa di dalam konsep yang sudah ada, saya rasa justru tidak bahwa bantuan merupakan kekuatan dari transformasi dan dari pembuatan. Tapi yang harus diusahakan kehidupan yang baik bagi semua bangsa. Dari sudut pandang saya, dan saya berpikir bahwa bantuan harus dikaitkan dengan kekuatan makro global. Dan juga seperti terbatas dalam konsep-konsep geopolitik yang kolonial, dan juga selalu terkait dengan perkembangan industri. Dan menurut penilaian saya, itu tidak membantu untuk menghasilkan kekuatan ekonomi bisa dikembangkan sendiri di negara-negara di Global South. Jadi secara singkat, kalau sekarang kita bicara tentang pembangunan dan perkembangan, itu ada kaitan dengan retorik dan realitas tertentu. Jadi retorik itu terkait dengan aspek-aspek kemanusiaan, tapi sebetulnya itu berakar pada kolonialisasi. Dan di dalam konteks tentang bantuan yang terdekolonisasi, kita harus memikir kalau kita menyinggung konsep-konsep dekolonisasi, ialah konsep-konsep itu selalu digunakan sehingga sudah menjadikan sejenis industri, tapi tidak membantu untuk dekolonisasi. Jadi kita ingin lebih tepat bicarakan tentang dekolonisasi bantuan. Apa artinya? Jadi penggeseran kekuatan di dunia harus diusahakan. Saya ingin menyinggung dua aspek, dan juga membicarakan dua pertanyaan yang bisa dipertimbangkan lebih jauh lagi dalam diskusi. Ada tantangan meta secara teoretis dan juga secara praktis. Kemudian pertanyaan tentang struktur, atas mana konsep-konsep dibangun. Dan dengan berhati-hati kita harus memikirkan struktur-struktur itu. Oleh karena selama struktur, struktur itu masih terkait hal-hal yang lain. Selain usaha dan niat yang baik, jadi ada aspek lain lagi. Karena itu tentang pertanyaan terkait pengetahuan. Jadi, kita berpikir yang baru dikembangkan. Apa dasar-dasar bagi pengetahuan yang kita miliki kini? Dan apa dasar-dasar pengetahuan atas mana bantuan dibangun, dikembangkan? Jadi, struktur-struktur yang sekarang ada yang masih berakar pada masa kolonial dan bagaimana bisa dikembangkan dan diubah. Jadi, konsep memecahkan jendela itu sangat sesuai. Tapi kita harus lebih mendekati itu dengan cara lebih spesifik. Bagaimana hal-hal bisa diperbaiki, direparasi supaya bantuan bisa dikembangkan dengan cara baru, supaya betul tiba di tempat dan di manusia yang betul membutuhkan bantuan. Jadi, kalau kita melihat ekonomi di negara-negara yang mendapat bantuan, mereka sampai sekarang tidak bisa mengerti dan tidak bisa menempus struktur-struktur pengetahuan yang ada. Dan juga oleh karena itu ditentukan oleh elit-elit dunia. Jadi, sebetulnya kita harus memandang kembali seribu tahun dalam sejarahnya. Apa yang menjadi masalah-masalah yang kita hadapi, yang harus dipecahkan kalau dipandang sebagai jendela. Apakah sampai masa sekarang niat-niat yang baik yang ada masih ada pengaruh sampai sekarang. Dan juga dalam hal itu kita harus mendekati hal itu secara terperinci dan tepat. Jadi, jangan kita hanya menuntut keuntungan yang sederhana, yang kelihatan. Jadi, jangan kita hanya puas dengan buah-buah yang mudah dapat diraih. Awal-awal dari dunia baru, itu kita menghadapi masalah rasisme. Jadi, itu satu perkembangan yang didominasikan oleh manusia kaum putih. Dan kalau kita tidak memikirkan hal itu dan memperbarui hal itu, sulit. Jadi, kita juga harus mempertimbangkan kalau kita memecahkan jelda, apa hasilnya, apa yang kita dapatkan sesudah. Jadi, terutama kalau kita melihat struktur-struktur kebudakan dan kerja paksa. Dan banyak orang lain juga bisa mengatakan bahwa dekolonisasi selama beberapa puluhan tahun terakhir, dalam hal itu sangat penting. Jadi, dikolonisasi tidak boleh dipandang sebagai suatu peristiwa. Tapi, kita harus melihat dan yakin bahwa struktur-struktur yang ada masih mempertahankan sistem yang dulu. Dan apabila ada solidaritas, kita juga harus melihat bahwa solidaritas itu dipertahankan oleh kita. Dan kritik itu, kritik kapitalisme itu harus terus dijalankan. Karena itu, karena kapitalisme itu memang menjadi asal salahnya bahwa sumber daya itu tidak dibagi secara setara. Dan itu menjadi sumber dari berbagai krisis ekologis dan ekonomis dan sosial. Dan masih ada banyak hal, misalnya, lain-lain yang harus diubah, ya itu Sexisme, Patriarchat, Patriarki, karena ya kaum laki-laki yang mempunyai dunia ini. Dan masih ada, kalau ada restrukturisasi, sejauh mana liberalisme itu sedang mengubah diri menjadi neoliberalisme, di mana kita benar-benar mendapat dukungan untuk benar-benar mengubah situasi ini. Dan kita juga harus melihat kompleks-kompleks yang lain, karena konsep kesulitan-kesulitan dan konflik yang ada di selatan global ini memang juga menjadi sumber dari kesulitan kita. Karena kekuasaan imperialis itu memang berjuang di negara-negara selatan, dan tidak di tanah mereka sendiri atau di negara sendiri, misalnya di Ukraina. Kalau Ukraina seperti negara Eropa Timur, Timur, itu juga mungkin bisa dilihat sebagai negara yang berjiri selatan, kalau dibandingkan dengan negara-negara Eropa lain. Ini komentar-komentar saya yang pertama. Poin kedua yang harus direnungkan adalah pengetahuan. Kenapa pengetahuan begitu penting apabila kita mau memperbaiki bantuan? Pengetahuan itu menjadi kerangka untuk realitas dilihat atas dasar pengetahuan kita. Itu pengetahuan mana yang sedang dipicarakan, dan pengetahuan mana yang membentuk realitas mana. Kalau kita melihat pengetahuan, ada beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan realitas. Secara konseptual, kita harus merenungkan semuanya. Ada satu pemikiran secara lineal di masyarakat dari awal hingga ke modernitas. pemikiran linear itu juga harus di dekolonisasi. Kita harus meninggalkan perspektif itu. Dan dengan demikian, kita bisa membuka diri terhadap konsep baru mengenai kehidupan yang baik bagi semua. Satu kehidupan yang prioritasnya dan nilai-nilainya ditentukan oleh selatan global. Dan satu poin lagi yang penting, bahwa gagasan modernitas itu harus dipikir ulang. Bahwa selatan global itu dilihat bagi luar modernitas, dan bahwa modernitas yang bisa menjadi penyelamat bagi selatan global. Hal itu juga harus dipertanyakan. Jadi semacam perkembangan yang harus dengan cepat melalui perjalanan yang diambil oleh utara. dan itu hanya melihat, kita melihat bahwa hal itu hanya melihat bahwa itu cara pertahanan hidup orang kulit putih. dan masih ada masalah lain atau yang harus dipecahkan. Bahwa manusia itu menjadi objek dari modernitas. bahwa orang-orang itu seperti tidak bisa memutuskan untuk diri sendiri, tidak bisa mengambil tindakan sendiri. dan apabila orang berpikir bahwa orang di selatan tidak bisa memutuskan sendiri, tidak akan tahu sendiri, jadi dari situ kita harus, itu harus diubah. dan kita bisa berpaling ke Frans Fanon dalam hal ini. Bahwa ini memang orang-orang di negara-negara selatan harus dilihat sebagai orang yang bisa menentukan nasibnya sendiri, yang bisa menjalankan kehidupannya, tidak hanya menerima apa yang diberikan dari utara. dan kita harus kembali juga melihat para pemikir di Afrika. Amil Cabral misalnya, kita harus kembali kepada sumber, kita harus melihat sumber kami, itu yang dikatakan. orang-orang yang ada di selatan global, kisah-kisah mereka sendiri harus diakui. kisah sendiri dan secara sendiri itu memang dijalankan, dan bantuan itu harus juga membantu untuk melihat secara sendiri dan mengerjakan atas dasar secara sendiri. dan dekolonisasi itu memang juga berarti mengingat bahwa harus menjadi sebagian, bagian yang aktif, pelaku yang aktif dalam proses ingat itu. itu memang sangat penting bahwa kita harus melihat secara sendiri untuk mengertinya, untuk bertindak atas dasarnya. dan perspektif pengetahuan juga harus melihat dan perspektif pengetahuan juga harus melihat pendekatan yang komparatif, itu di Eropa, di Amerika, begitu perkembangan dilihat. tapi kembali ke pertanyaan, apa itu pengetahuan? pada tahun 1979, ada Claude Ake menerbitkan sebuah buku bahwa pengetahuan itu, itu satu alat dari imperialisme. itu bisa jadi juga satu hambatan, karena ada pengetahuan yang diterima sebagai itu satu kebenaran yang tetap. dan saya juga mengajarkan sejarah, dan di situ saya lihat bahwa memang pemikiran ekonomi itu masuk dan berakar di sekian bidang yang kita lihat dan kita teliti. dan di samping catatan ini, saya juga ingin kembali ke pertanyaan yang diajukan oleh UTA. apa yang menjadi pendorong untuk melihat poros utara-selatan atau poros selatan-selatan, yang paling penting dalam konteks ini, supaya selatan global jangan dilihat sebagai satu masalah yang harus dipecahkan, tapi kita harus mengerti bahwa selatan global itu adalah suara-suara yang perlu didengar. dan dari situ ide-ide yang berasal dari situ, itu yang harus didengar dan dikembangkan. dan bagaimana kalau melihat bahwa perkembangan di Eropa itu memang sangat berasal dari kekuatan di dunia, yang dipanggil dunia ketiga misalnya tidak ada mesin yang bisa ditemukan dan dikembangkan di Eropa yang tidak berdasar atas eksploitasi dan partisipasi penguasaan bagian selatan. dan kita harus mengambil kedok dari universalitas, kita harus mencabut kedok dari modernitas, karena hanya satu bagian di bumi ini yang sedang perkembang atas penderitaan bagian yang lain, dan atas pengurasan tenaga dari bagian bumi yang lain. Jadi kolonialisme itu memang menciptakan satu sistem yang sangat di dunia ini yang sangat hirakis. bahwa kita harus lihat bahwa memang ada satu ketergantungan antara semua bagian di bumi ini, utara dan selatan. dan atas dasar pengertian ini kita bisa melihat apa yang harus direstitusi dan direparasi. dan dari situ kita bisa merenungkan mengenai tanggung jawab negara-negara utara global. bagaimana mereka itu bisa kerjasama dengan gerakan progresif di selatan untuk membagi secara baru sumber daya yang ada di bumi ini. bahwa misalnya kalau ada sumber daya di satu bagian di dunia yang tidak dibagi dengan setara dengan bagian lain di bumi ini, itu akan menjadi satu migrasi dan itu satu perkembangan yang sama sekali tidak berkelanjutan. Pertanyaan lain, pengetahuan yang tidak ada dalam diskusi mengenai bantuan. Saya tadi sudah menyinggung masalah itu. Saya sudah menyatakan bahwa pengetahuan yang dikemukakan oleh ilmu pengetahuan harus dipisahkan dari pengetahuan yang ada di dalam kehidupan biasa yang normal. Jadi pengetahuan tidak boleh dijadikan dasar satu eksploitasi. dan pengetahuan itu memang juga dikolonisasi dan diperalatkan untuk manfaat-manfaat yang hanya mendukung dominansi dan eksploitasi dan tidak mendukung satu kehidupan yang baik. Bagaimana organisasi bantuan bisa membantu dan mendukung proses dekolonisasi? Saya tidak menurut anggapan saya tidak ada satu organisasi bantuan di utara yang kita bisa lihat sebagai organisasi yang di luar kekuatan dan struktur kekuasaan antara selatan dan utara. dan seandainya ada gerakan di utara yang sedikit mengarah ke satu ketidak tergantungan pada struktur-struktur itu. Itu memang bisa mungkin mendukung gerakan seperti Black Lives Matter dan gerakan-gerakan lain. Terima kasih sampai di sini. Jadi mungkin saya bisa meneruskan. Jadi kita kembali kepada poin-poin. Itu sangat menarik, sangat menakjubkan yang disampaikan. Jadi itu sangat mengundang kami untuk ikut serta dalam diskusi. Sudah ada satu pertanyaan di dalam chat yang muncul pada waktu Anda masih bicara. Jadi kita bicara saja dengan poin itu sambil mengundang para peserta yang lain untuk menyampaikan pertanyaan atau memberi komentar. Jadi silakan ikut dalam diskusi fishbowl ini. Jadi memang kelihatan apa yang Anda menyampaikan dan juga usahakan memang dalam rangka diskusi dan hubungan utara selatan. Jadi juga Anda menunjukkan apa kekuatan yang saling berjuang dan apa yang bersifat. Jadi formulasi saya memang jelas tadi saya tampilkan begitu dan saya yakin itu menimbulkan pertanyaan. Dan ide saya adalah pertanyaannya apa yang kita maksud tentang Global South. Global South itu tidak ada kaitan dengan geografi. melalui satu inisiasi dalam pekerjaan dekolonisasi atau usaha dekolonisasi kita. Kita berada di Europa. Dan para advokat epistemologi di Global South, ada seorang profesor di Universitas di Quimbra. Dia berkata bahwa utara tidak berada di utara dan Global South tidak ada di selatan dunia. Mengapa dia mengatakan begitu? Itu disebabkan cara berfikir yang maksudnya bahwa Eropa Selatan itu berada di periferi Eropa Utara. Kami ada banyak senariu yang mendominasikan kita alami. Misalnya oleh imperium seperti Rusia yang sampai sekarang melalui dekolonisasi dari Eropa Timur, apa yang dimaksud. Jadi di kolonisasi yang dimaksud dari Afrika dan Asia itu berbeda sekali. Jadi saya juga yakin bahwa Eropa Timur juga memiliki saus tersendiri. Jadi juga perang yang sedang ada antara Rusia dengan Ukraina tidak bisa dipandang di luar kerangka yang saya maksud tadi. Itu tidak bisa dipandang atau didiskusikan. Itu sangat jelas jawapan Anda. Jadi kita mungkin bisa mengundang orang pertama yang tadi angkat tangan karena ingin ikut dalam diskusi untuk ikut dalam fishbowl ini. Jadi pertanyaan pertama dari Nih. Nih silakan, Nih bisa membuka mikrofon sekarang untuk bisa bicara. Silakan Nih. Halo Nih, silakan bicara. Selamat malam. Saya bisa bicara dalam bahasa Indonesia? Halo. Apakah saya bisa bicara dalam bahasa Indonesia atau harus berbahasa Inggris? Ya, boleh berbahasa Indonesia. Oke, terima kasih Ibu. Kami sempat membahas tentang bagaimana konstruksi dekolonisasi itu. Perkenalkan saya Rai, saya sedang terkabung dalam gerakan ini archive. Coba bagaimana baca, saya dari Bali, Indonesia. Ini archive itu bergerak di pada pengarsipan atau membaca arsip-arsip dari kultur budaya yang dibuat atau masih berlaku di Bali. Dan kami juga lagi concern sama dengan peseraman air juga tentang bagaimana membangun rules akar kebudayaan berbasis air. Nah, yang ingin kami, mohon maaf sebentar. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya dalam konteks obrolan malam ini yang menarik dari yang paparan yang disampaikan itu adalah tentang bahwa tentang konteks pengetahuan. Tapi sebelum konteks pengetahuan itu yang sebenarnya yang ingin saya tanyakan tentang siapa yang membuat definisi antara global south atau dari mana asal muasal definisi utara selatan atau global selatan. Karena jangan-jangan misalkan, bukan misalkan ya, jangan-jangan kami malah berpikir bahwa definisi itu harus dirubah. Karena kan konteksnya adalah dekolonisasi. Jadi adalah masyarakat selatan yang selama ini dikolonisasi. Jangan-jangan kita harus membuat definisi ulang tentang bahwa bagaimana itu menjadi misalkan, bukan misalkan ya, bagaimana itu menjadi post-kolonial south. Jadi masyarakat selatan yang habis dikolonisasi. Kenapa? Karena struktur sosial kami, struktur kami membaca tanah, struktur kami membaca tanah yang paling utama, ketika kami punya nilai sebagai masyarakat adat, misalkan, itu dikonstruksi sedemikian rupa ketika oligarki pertama, korporat pertama dalam konteks VOC itu datang ke Indonesia. Kemudian, itu mengkonstruksi ulang, bagaimana itu. Permainan itu dan sebagainya itu yang pada kenyataannya dipakai oleh negara ini. Dilanggengkan atau dipertahankan oleh negara ini. Untuk kemudian membuat akses-akses akan ruang hidup itu kemudian dikunci. Tidak lagi menjadi milik komunitas-komunitas ini. Itu kemudian yang menjadi pertanyaan pertama. Karena kan siapa yang punya ini? Siapa yang punya narasi tentang utara-selatan, south-north, global-south ini? Siapa yang punya narasi itu? Jangan dia orang yang bermain di situ. Dia akan mendapat keuntungan dari situ. Tidak akan ada dampak apa-apa kemudian dengan dalam konteks masyarakat komunitas lokal. Itu pertama. Dalam konteks pengetahuan, saya sepakat tentang bahwa modernitas itu bukan solusi. Iya. Kenapa? Kalau kita membaca tentang memasukkan dalam konteks ekologi hari ini, misalnya. Ketika semua tiba-tiba pasca deklarasi Kyoto, terus kemudian si Greta, kemudian menaik daun dan sebagainya. Dan kita menjadi panik pasca isu pemanasan global, lalu kemudian isu krisis iklim. Seolah-olah kamu mau hidup atau mau menghadapi krisis iklim. Pada titik itu kemudian pengetahuan-pengetahuan lokal yang selama ini adaptif. Adaptif untuk membaca situasi, merawat, menjaga keberlangsungan. Sebelum kata-kata sustainability itu hadir, masyarakat-masyarakat adat yang kemudian diberondong oleh, dihancurkan oleh kolonialisasi. Mereka sudah paham banget dengan itu. Siapa yang kemudian diuntungkan dengan itu? Kalau konteks pengetahuan, apakah kita perlu menggunakan pengetahuan itu? Bahwa satu kilometer itu adalah sama dengan di Eropa, harus sama dengan yang ada di Indonesia atau di negara-negara yang lain. Jangan-jangan kami tidak menggunakan itu sebagai uang. Tetapi itu adalah sebagai sebuah kepercayaan. Saya percaya Anda punya apa, dan saya yakin itu. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Kedua, Anda sebut lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke. Oke, sekarang. Maaf untuk menggantikan Anda, tapi untuk tinggal. Maaf kami tadi menginterupsi Anda, tapi untuk kami bisa memberikan waktu cukup banyak kepada para peserta yang lain yang ingin ikut dalam diskusi. Oke. So, it's your turn, Sabelo. Jadi, Sabelo, jadi pertanyaan, apakah pertanyaan bisa diringkat sedikit oleh Ibu Rupa? Jadi, memang ada masalah definisi tentang Global South, tapi pertanyaan, apakah itu memang pertanyaan, bagi saya kurang jelas. Jadi, oh, saya tidak ingin terjemahannya, karena saya tidak tekan pada tombol terjemahannya. Jadi, di sini adalah Anda bisa memiliki channel untuk mendengar bahasa. Jadi, di sini adalah yang paling mendasa dalam komentar yang di dalam pertanyaan. Jadi, di sini adalah yang paling mendasa dalam komentar yang di dalam pertanyaan. Dan memang itu tersendiri merupakan satu konstruksi yang menjadi masalah mengapa kita selalu kembali pada Global South dan Global Utara. Kiranya begitu tadi saya mengertinya. Kalau tidak benar, silakan koroksi. Oke. Oke. Let me try to respond to that. Jadi, saya coba menjawab hal itu. Jadi, yang tadi juga bicara dari Indonesia, itu sangat menarik bahwa Anda bicara dari Indonesia. Jadi, tahun 1955, ada pertemuan di Bandung, di Indonesia. Tadi dalam rapat Bandung itu, dan itu sangat menggabungkan negara-negara Global South di sana. Jadi, mereka di sana coba untuk mengalihkan dan menyesuaikan aliran-aliran dekolonisasi yang pada waktu itu berkembang. Dan terkait dengan itu juga dibahas struktur ekonomi baru di dunia. Dan mengapa di Global South itu berasal dari mana? Sebetulnya dari tuan-tuan kolonial. Mereka sendiri yang mendorong struktur itu. Itu memang satu kategorisasi yang sangat sulit, tapi juga bisa membantu. Tapi, kalau kita bicara tentang Global South, pada dasarnya, kita bicara tentang satu perbedaan yang bersifat geografis, yang saling menjauhkan satu dari yang lain, dan itu mengembangkan satu dinamika. Dan itu juga satu hal yang berkait dengan perlawanan, juga melawan rasisme, patriarhat, dan sebagainya. Dan dalam pengertian positif, kita bisa dipandang hal itu. Kalau kita ingin melihat kemungkinan, peluang-peluang untuk menciptakan kehidupan yang lain, dan itu harus diimbangi kembali. Jadi, kita membahas pemikiran lokal, kearifan lokal, dan masalah-masalah yang ada, dan apa yang bisa dipelajari tentang Global South, dan apa yang membantu untuk bantuan dan dekolonisasi di kawasan Global South. Jadi, kita selalu mempikirkan keistimewaan geografis, dan dalam kaitan itu pernah dikembangkan konsep-konsep baru. Dan itu kita selalu harus memandang kembali. Tadi, kepada yang tadi menyampaikan pertanyaan dan komentar, memang saya sangat menginginkan dunia tidak seperti yang kita alami sekarang, tetapi kita selalu harus melihat konstruksi-konstruksi yang ada dan dikolonisasi, dan apa yang terjadi, apa efeknya terhadap manusia. Jadi, kita tidak bisa menggunakan perbedaan antara hitam, putih, kelas bawah, kelas atas. Jadi, memang sering tidak langsung nyata, tapi semua hal itu masih ada. Dan kalau kita memikirkan situasi kekuatan global, kita selalu melihat sistem itu selalu ada hirarki. Tidak perlu saya jelaskan, Anda semua mengerti itu. Jadi, hal itu selalu ditercerminkan dalam banyak bidang, juga terkait senjata-senjata. Jadi, situasi itu tidak yang kita inginkan, tapi kita juga harus juga melihat harapan dan keinginan kita dalam kerangka yang menyediakan kemungkinan untuk perubahan. Ibu, ada beberapa pertanyaan lain yang ingin menyampaikan sesuatu? Jadi, kita juga ada bidang pertanyaan kedua nanti. Jadi, mungkin ada hal-hal yang juga bisa digabung. Denise, kamu ingin ambil alih? Silakan teruskan saja dengan pertanyaan chat atau dengan orang yang ingin bicara langsung. Saya tidak melihat semua pertanyaan yang ada di chat. Saya melihat ada yang membahas hubungan pengetahuan dan juga hubungan antara ilmu pengetahuan dan struktur bantuan. Apa arti relasi dan kaitan itu seperti mesin atau industri bantuan, bagaimana bisa dikaitkan dengan ilmu pengetahuan? Bagaimana harus dinilai dalam kerangka ilmu pengetahuan? Dan ada juga pertanyaan lain, apa artinya untuk global north? Solidaritas, apakah itu dengan itu dimaksud? Kita belajar dari sejarah, tidak berkonsentrasi pada membangunnya ilmu pengetahuan, dan tidak berkonsentrasi atau berfokus pada bantuan pembangunan atau bagaimana? Saya sangat senang kalau bisa menggabungkan beberapa pertanyaan dari chat. Ada satu pertanyaan lain lagi dari chat. Apa yang Anda pikirkan tentang program wanita di Afganistan? dan apa artinya intervensi normatif terhadap masyarakat dan pertanyaan selanjutnya? Rhetorika pembangunan, apakah yang sedang dipraktikan masyarakat kolonial? Jadi, apakah ada usaha untuk mengubah sistem kekuatan? Dan apakah bantuan humanitarian bisa diubah? dan apakah semua itu masih berada di dalam sistem kapitalisme dan sebagainya? Dan kemudian kita meneruskan dengan Denise dan Fishbur, silakan jawab dulu. Saya suka menjawab lebih dahulu. Saya suka menjawab lebih agak dengan Adam ini untuk berbicara. Dan aku tidak memberikan jawab lebih agak dapat menjadi Anda. Saya suka menjawab lebih agak yang Anda sudah dan sebabanya. Saya suka menjawab lebih agak untuk menjawab lebih agak. Kalau melihat pertanyaan yang terakhir, apa artinya dekolonisasi dan apakah itu yang diperlukan dan kenapa hal itu diperlukan. Dan memang kita semua senang, bahwa dekolonisasi sudah dimana-mana dibicara kan. Dan bagaimana itu bisa dimanfaatkan untuk satu revolusi dalam bidang ini. Saya kira, kita harus melihat Arsip-Arsip-Inisiatif dekolonisasi yang ada. Misalnya, satu contoh, Arsip Amerika-Latin. Itu Arsip Pencacahan Modern. Di situ sudah ada Instrumen, yang kita bisa lihat dan bisa digunakan, die alihkan kenyataan kita. Dan digunakan. Di situ sudah ada satu pendekatan yang bisa kita menggunakan untuk dekolonisasi dalam bidang gender, spiritualitas, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dan kita harus merenungkan apa artinya kalau kita membicarakan dekolonisasi pengetahuan atau kolonialitas yang ada dalam bidang pengetahuan. Dan segala gagasan yang tercalonisasi dengannya. Dan di situ ada piramida, bahwa dulu memang ditentukan ini yang paling manusiawi itu, setengah manusiawi. Itu satu konstruk yang paling salah, satu infasi pemikiran dan gagasan imperialis yang harus didestrukturisasi. Dasar klasifikasi manusia menjadi rase, gender, seks, dan lain-lain. Itu memang berimplikasi yang memang menimbulkan kesan bahwa ada misalnya ada manusia tanpa sejarah, tanpa bahasa, tanpa budaya, dan lain-lain. Seperti bahwa ada manusia yang menurut tesis kolonial itu memang baru harus diadabkan. Dan apabila kita mengerti ini, kita bisa mulai merobohkan struktur kekuasaan yang ada. Dan bahwa pengetahuan itu, pengetahuan kolonial itu diciptakan untuk melanggengkan situasi itu. Dan kembali kepada ide bahwa kita harus memecahkan jendela. Jadi jendela semacam itu yang harus dipecahkan. Struktur-struktur itu harus dirobohkan. Yang hanya memproduksi hal itu dalam bentuk masa kini mungkin. Dan itu yang kita semua harus mencapai poin itu di mana kita bisa mempunyai satu gagasan baru mengenai dekolonisasi. Dan sudah ada konsep-konsep yang bisa diambil alih dan bisa digunakan untuk tujuan itu. Di dalam bidang bantuan pembangunan hal itu sudah bisa diwujudkan. Dan saya hanya bekerja di bidang ilmu pengetahuan. Jadi dari situ saya hanya bisa memberikan gagasan teoretis. Tapi tidak bisa mengikut serta di dalam pekerjaan di tempat. Dan memang kita harus tahu bahwa pembangunan itu sudah atas dasar dampak yang diciptakan dulu. Dan baru kalau kita mengerti itu, kita bisa menentukan satu tujuan baru untuk bantuan pembangunan. Itu memang juga penting. Itu memang juga satu akibat kolonisasi. Dan memang ada banyak orang di Afrika itu yang memang juga perlu bantuan untuk bisa melepaskan dan meninggalkan struktur-struktur yang lama itu. Tapi kita harus melihat bahwa bantuan itu tidak bisa di luar dekolonisasi. Misalnya juga ada program gender di Afganistan yang juga disebut. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sana secara terinci. Tapi kalau melihatnya dari poin kita tahu bahwa di tahun 1990-an memang didiskusikan perempuan di dalam pembangunan, perempuan di dalam masyarakat, dan lain-lain. Tapi kita perlu menyingkapkan dan kembali kepada pertanyaan, apa sebenarnya tujuannya? Karena memang itu sebenarnya kan tujuan pembangunan adalah bahwa masyarakat itu bisa mencapai satu situasi di mana mereka bisa menentukan nasibnya sendiri. Itu memang sebenarnya satu hal yang baik, tetapi itu memang terjalin dengan struktur-struktur yang lama itu. Dan oleh karena itu kita harus menghancurkan struktur kekuasaan yang ada, yang harus disingkirkan. Dan itu memang sudah memperlihatkan kepada kita bagaimana jendela bisa dipecahkan. Bagaimana Densis? Apakah Densis ingin menyampaikan beberapa kontribusi dari Fishbowl? Masih ada empat, lima peserta yang angkat tangan. Pertama, Miriam. Miriam, coba buka mic. Bisa saya didengar? Terima kasih atas diskusi dan pengertian yang baru ini. Dan dalam diskusi memang ada argumen terakhir, saya kurang tahu apakah saya bisa memberikannya secara tepat. Yang saya ingat sebagai seorang yang bekerja di organisasi di minoritas yang bekerja melawan struktur kekuasaan. Itu memang mengingatkan saya terhadap Adorno yang menyatakan bahwa tidak ada kehidupan yang tepat atau benar di kehidupan yang salah. Dan apakah ada ide bagaimana dilema itu bisa diatasi? Apakah saya menjawab langsung atau masih ada satu atau dua pertanyaan lagi? Saya mengundang beberapa pihak lain beserta. Bapak Ibu, terima kasih. Saya hanya menyampaikan sesuatu hal bagaimana pengetahuan lokal kami sebenarnya tergerus oleh berbagai macam model. Sebenarnya model bantuan dan juga model-model pembangunan sebenarnya dilakukan oleh para elit. Karena memang deal-deal yang dilakukan dalam proses bantuan tersebut dilakukan oleh para elit politik di negara kami. Dan juga mungkin di negara-negara bagian selatan atau kami sebut, kami tidak mau menyebut negara selatan dan utara, tapi negara-negara yang memberikan bantuan. Contoh yang paling ringkas, tsunami misalnya. Karena negara kami adalah negara kepulauan yang hampir di seluruh wilayah itu memiliki ancaman bencana. Kami pernah mengalami bencana yang sangat dasyat yaitu gempa dan tsunami di Aceh. Padahal nama tsunami itu dikenal oleh seluruh bangsa kami dengan bahasa lokal. Sedikit lebih pelan. Oke, nama tsunami ini padahal dikenal dalam bahasa-bahasa daerah di kami. Sekarang kami mulai menangkap bahwa kata-kata tsunami ini terkait sebenarnya dengan bantuan-bantuan, terkait juga dengan proyek-proyek yang dikembangkan oleh negara asal. Sehingga menurut kami bantuan itu tidak hanya sekedar gratis, not free. Karena ada take and give. Ketika kami diberi, kami juga harus memberikan sesuatu hal. Itu yang selama ini kami lihat, bahwa bantuan-bantuan yang kemudian masuk ke negara-negara kami itu tidak gratis. Karena itu nanti terkait dengan bantuan, kemudian dengan hutang yang harus dibayar dengan bunga yang cukup besar. Seperti misalnya bantuan yang diberikan oleh World Bank, EDB, yang sebenarnya tidak selalu ada relasi dengan kehidupan masyarakat yang ada di wilayah dengan ancaman bencana. Seperti contoh, masyarakat kami misalnya di Sulawesi Barat mengenal tsunami dengan sebutan Lemong Talu. Tapi itu tergerus oleh bantuan yang diberikan kepada mereka dengan nama tsunami. Tsunami pasti terkait dengan pembelian alat. Alat untuk mendeteksi tsunami yang begitu mahal. Yang kemudian kami memperolehnya dengan berhutang. Nah, jadi kami yakin sebenarnya kami sendiri punya kekuatan. Kami punya kekuatan, punya pengetahuan yang seharusnya itu bisa didialogkan bersama. Nah, kami tadi ada Bapak Ni dari Bali yang sebenarnya bisa berkolaborasi dan membangun solidaritas. Tetapi bukan hanya di kami, tapi kami juga perlu bergandengan tangan dengan kawan-kawan yang ada di belahan negara lain. Agar bantuan-bantuan yang kemudian masuk ke semua negara-negara yang membutuhkan. Bukan berarti kami menadahkan tangan, tapi kami adalah setara. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Dan akhirnya juga ada Ni yang masih ingin menyambung pada pertanyaan yang tadi. Dan Francisca, itu selalu makan waktu beberapa detik untuk orang bisa diikuti. Anda bisa mendengar saya? Ya, kami mendengar. Saya bekerja sosial dan sedang melakukan riset PhD di Ghana dan saya berpengalaman di sana. Yang saya melihat, banyak isu yang dibahas terkait dengan dinamika kekuatan global dan juga sistem-sistem yang terkait. Jadi, sangat sulit untuk menggabungkan dan memandang sistem-sistem itu secara bersama. Dan juga kita misalnya mesti lihat sejarah Ghana dan juga sejarah-sejarah keseluruhan dunia. Semakin saya mendalam dalam tema-tema itu, saya yakin yang saya pelajari di dalam sekolah, jadi di sana kita tidak melihat kaitan-kaitan global dalam pelajaran sejarah. Dan itu sangat menginstrasikan saya dalam rangka saya, mengerjakan riset PhD saya. Itu masalah pokoknya, bahwa kita harus mencari cara baru bagaimana kita bisa menyampaikan sejarah global kepada murid dan mahasiswa. Dan saya juga melihat di Ghana, tidak ada satu buku pun yang bahas sejarah Ghana secara keseluruhan. Jadi, masalah itu terdapat di seluruh dunia. Tapi justru dari semua sejarah itu, kita bisa mendapat banyak pelajaran dan kita harus betul mendalam ke dalam sejarah. Jadi, ada banyak kaitan antara perdagangan eksploitasi masyarakat. Jadi, semua itu sangat berakar dalam sistem-sistem kita yang ada. Tapi itu tidak dibahas. Jadi, kita harus mencari satu pendekatan secara indah disipliner. Jadi, tidak hanya melihat sejarahnya, tetapi banyak hal-hal lain yang harus digabungkan dalam penilaiannya. Dan di dalam sistem pelajaran sekolah, hal itu tidak terjadi. Dan hirarki dan hegemonia dari pengetahuan dari Barat justru yang menentukan. Saya harap Anda mengerti apa maksud saya. Terima kasih, Francisca. Satu pertanyaan terakhir dalam ronde ini ada pertanyaan dari Radwa. Silakan. Saya ingin memandang kembali pada pertanyaan tadi tentang seluruh pertanyaan terkait dengan Ukraina dan Rusia. Dan kita juga menyinggung masalah militarisasi. Saya dengar dalam apa yang Anda sampaikan. Dan militarisasi dan juga pertanyaan terkait Jerman. Jadi, ada suara-suara yang mengatakan. Jadi, ada penggeseran secara global yang terjadi. Saya ingin menjawabkan satu, bagaimana Anda kaitkan hal itu dengan masalah bantuan terkait penggeseran. Itu mungkin ada penggeseran-penggeseran situasi yang terjadi. Dan kalau kita melihat kekuatan-kekuatan yang bukan baru atau yang di Jerman yang kita melihat sebagai kekuatan-kekuatan baru di dunia, misalnya mengenai Turki atau apa. Bagaimana kita bisa memikirkan hal itu terkait dengan dekolonisasi? Terima kasih banyak untuk pertanyaan itu yang sangat menarik itu. Saya tadi mulai dengan pertanyaan yang terakhir. Saya harap bahwa saya tidak terlalu jauh saya memandang. Menurut saya, Ukraina termasuk dalam global south. Saya sedang mengerjakan satu proyek buku. Dan judulnya ditentukan secara sederhana. Jadi, pembentukan dunia baru dari global south. Jadi, dengan melampaui dekolonisasi yang sebelumnya. Dan juga dibahas perang antara Rusia dengan Ukraina. Jadi, dari sana timbul ide untuk buku itu. Jadi, pertanyaan mengenai yang kita bahas hari ini, saya juga bertanya pada diri saya sendiri. Tadi waktu Uda memperkenalkan saya, dia mengatakan saya menulis banyak buku. Tapi, saya tidak menulis buku untuk PhD atau gelar. Tapi, justru karena saya tertarik pada isu-isu dan tema-tema yang saya bahas di dalamnya. Dan saya merasa saya harus mengangkat suara mengenai banyak isu. Dan saya harap bahwa dengan juga tadi dalam bab pertama, saya mulai dengan tema Perang Dingin. Jadi, saya memandang kembali kepada Eropa Timur. Dan kemudian saya menyambung itu dengan internasionalisme dan apa yang terjadi dengan struktur dan sistem global. Dan kita melihat banyak bantuan yang terjadi. Misalnya, kalau ada bencana, kita melihat dikirim tenda dan bantuan barang untuk membantu. Tapi, justru itu meningkatkan masalah itu dan juga mengembangkan, mengikut sertakan kompleks industri dengan senjata. Jadi, makin banyak hal dijual dan didapatkan keuntungan dari kematian manusia. Dan itu hal yang ingin saya bahas. Dan menurut saya, perang itu tidak sebenarnya terjadi antara Ukraina dengan Rusia. Ukraina hanya menjadi panggung untuk menunjukkan perang internasional. Jadi, masalah pokok dari hegemoni adalah bahwa perang itu selalu dieksportasi, dianggut ke lokasi lain, ke tempat lain. Jadi, dilaksanakan di negara dan kawasan dunia lain. Dan biasanya selalu diadakan perang-perang di yang saya katakan Global South. Jadi, itu mungkin juga Timur Tengah atau Eropa Timur. Jadi, itu kerangka pemikiran saya di mana saya berada. Jadi, saya tidak hanya memandang itu dari sudut pandang Eropa Timur. Dan biarpun saya sedang hidup di Jerman, sudut pandang saya masih tetap berakar di Afrika. Tetapi, saya ingin menerima bahwa saya memikirkan, ingin mengembangkan perspektif global dari sudut pandang dari Global South terhadap hal-hal yang terjadi di dunia. Dan juga kalau kita melihat rapat yang tinggi di PBB tentang negara-negara yang ingin berperan letral. Jadi, ada perubahan hubungan internasional yang terjadi. Oleh karena itu, tadi saya menyinggung hal itu. Dan juga ada pertanyaan yang berkaitan dengan itu, pertanyaan yang juga penting, tentang bantuan dan hutang. Dan kolega itu tadi menyinggung hal-hal terkait tsunami dan bantuan yang disediakan, yang diberikan sebagai bantuan. Tapi sebenarnya berakhir sebagai hutang. Masalah Global South dalam kaitan itu adalah, jadi itu perbudakan hutang. Jadi, Global South masih tetap mendanai kekayaan Global North dengan membayar kembali hutang untuk melunaskan hutang. Saya dilahirkan di Afrika, dan misalnya Presiden Sombapu berusaha mendapat bantuan untuk melunaskan hutang. Dan itu memang masalah yang hidup di kawasan yang memang mengalami kemiskinan. Dan itu juga harus dipikirkan. Kalau kita memikirkan tentang solidaritas, kita harus menjadikan diri dari pemikir, menjadi aktivis. Bagaimana kita bisa mengembangkan solidaritas dan di mana dibutuhkan aktivisme. Itu hal yang saya pikirkan. Dan tentang struktur kekuatan, bahwa tidak ada kehidupan yang benar dan kehidupan yang salah. Jadi, pengetahuan dan ajaran ilmu tentang dekolonisasi, tidak ada satu yang benar, tapi tidak ada banyak yang bisa digabungkan. Kalau kita memikirkan satu dunia yang penuh masalah, atau kita memikirkan dunia yang lebih baik. Memang rasisme, kolonialisme, perbudakan itu memang jahat. Jadi, kita harus melihat cara berpikir dunia lain yang lebih baik daripada dunia sekarang, itu mungkin bisa diciptakan. Dan kalau kita memandang hal itu dari pemikir-pemikir penting di dunia, jadi kita selalu menginginkan satu dunia yang lain dan lebih baik dari yang sekarang. Dari cara berpikir dekolonial, itu selalu menginginkan dunia yang lebih baik. Dan dunia yang lebih baik itu selalu vis-a-vis dengan cara pemikiran pasak kolonial. Jadi, kita tidak memikirkan tentang dunia yang perpek, tapi dunia lain di mana banyak dunia yang berbeda bisa bereksistensi satu di samping yang lain. Jadi, secara kebersamaan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dan Andrea sedang katakan kepada saya bahwa hanya tertinggal lima menit yang tersedia, yang tersisa. Ada beberapa tangan yang dianggap. Jadi, Denise memanggil Anda ke panel. Jadi, mohon Anda yang bicara sekarang, bicara sesingkat mungkin supaya masih ada kesempatan untuk Pak Sibiru bisa memberi jawaban. Jadi, masih ada cukup banyak waktu untuk Anda bicara. Kalau Anda bicara sesingkat mungkin. Jadi, silakan. Silakan, Nih bicara. Terima kasih. Dana ini, dana, bantuan, apapun bahasanya, berani enggak tidak dia keluar, tidak membawa agenda dekolonisasi baru, kolonialisasi baru. Itu pertanyaan saya. Bahwa dana-dana ini tidak membawa kolonialisasi baru. Karena saya merasa bahwa sudah terlalu banyak. Dana dari lewat IMF, hutang, deforestasi, climate change. Dana itu cuma menjerat kita semua pada bagaimana berhutang. Itu pertama. Terus, tapi saya ingin forum ini itu dilanjutkan. Ini mungkin forum yang sangat-sangat cepat dan kita tidak saling kenal. Tapi saya sangat berterima kasih banget. Tapi saya berharap forum ini kita bisa lanjutkan walaupun tanpa donor. Walaupun tanpa dana, tanpa donor. Tapi kita bisa belajar bersama tentang bagaimana mengkonstruksi dekolonisasi ini. Jangan-jangan yang kita butuhkan adalah memperat solidaritas kita. Bahwa kita pada semangat yang sama untuk keluar dengan imajinasi kita bahwa air, tanah, pengetahuan itu adalah milik bersama. Yang tidak bisa dikomersialisasikan, dikapitalisasikan. Selamat malam dan respect dengan kawan-kawan yang hadir malam ini. Dan saya akan tunggu undangan selanjutnya. Dan saya berharap kita bisa ngobrol lebih panjang nantinya. Dengan jujur saya bilang, saya akan tunggu waktu yang lebih panjang. Karena jujur ini sangat sempit sekali waktunya. Terima kasih banyak kawan-kawan semua. Terima kasih banyak. Salut. Great. Kawan-kawan. Terima kasih banyak. Sekarang saya memberikan kesempatan kepada Rosa. Halo. Saya dari Peru. Dan Pertanya an Saya. Saya berharap kita. Saya berharap kita. Saya berharap kita bisa melihat. bagaimana bisa kita menciptakan satu situasi dan kondisi di mana ada respek untuk perempuan. Itu pertanyaan saya. Samedo, leave me the chance to add the last question from the chat, which is... Bolehkah saya masih memasukkan pertanyaan terakhir dari chat. Apakah ada kemungkinan untuk mendekolonisasi bantuan yang dilakukan di dalam konteks lembaga-lembaga atau konteks instituan. Terima kasih atas segala pertanyaan. Apakah kita bisa mendekolonisasi bantuan di dalam kerangka kelembagaan. Itu memang satu pertanyaan yang kedengaran gampang, tapi sebenarnya tidak sederhana. Kita harus bertanya, siapa yang mendapat bantuan? Ini memang tidak berarti, itu berarti bahwa kita harus mendekolonisasi kita. Bahwa kita harus mempertanyakan konsep-konsep yang ada pada kita. Dan lembaga yang melakukan bantuan di situ kesadaran harus diubah. Apakah itu bahwa dekolonisasi kalau itu dalam kerangka itu sudah lain atau masih tetap sama? Itu memang satu pertanyaan yang mulai pada diri saya dan juga pada institusi dan kerangka pengetahuan cara berpikir, cara bertindak, cara merasa. Hal itu harus bertanya. Kita harus bertanya, kenapa saya membuatnya dengan cara itu? Kalau kita mulai mempertanyakan semuanya, itu berarti kita bisa memikirkan ulang praktek-praktek yang ada. Dan dari situ kita bisa mulai dengan dekolonisasi. Dan mengenai dana, dan dana yang memang diberikan dengan syarat. Dan sering sekali dikatakan bahwa memang hadiah yang diberikan itu memang yang pasti ada harapan dari pihak donor yang memberikannya. Pada tahun 1943, masih Perang Dunia Kedua, waktu itu dibicarakan bahwa imperium masa depan adalah imperium cara berpikir. Apa yang dimaksud waktu itu dengan gagasan atau ide itu? Bahwa struktur kekuasaan bermanifestasi di dalam pikiran masing-masing. Dan bahwa imperium atau kekaisaran baru itu memang terwujud dalam bentuk lain. Tidak begitu nyata, tapi dalam ide. Dan masuk ide dan cara pikir. Dan itu memang kolonisasi dari cara berpikir. Bagaimana cara kita berpikir itu diubah? Dan apa dampaknya pada dunia dan bumi ini? Itu memang juga pertanyaan yang menyangkut epistemologi dari kolonisasi. Kita harus masih ada pertanyaan. Apakah kita bisa membayangkan satu alternatif, satu dunia lain? Memang ada semacam bahwa dunia ini diibaratkan. Dan kalau kita melihat AS memberikan bahwa dunia itu mau diciptakan di atas dasar ide AS mengenai liberalisme. Dan misalnya juga mau diekspor ke China dan negara-negara Global South yang lain. Dan ada negara-negara priks yang mempertanyakan pendekatan itu. Dan mengajukan perspektif mereka sendiri. Dan itu berarti semacam deparatisasi. Karena memang pikiran barat itu sangat terjalin dengan pikiran kapitalis. Dan pendekatan itu memang tidak berarti bahwa semuanya harus dibaratisasi. Tapi itu satu hal yang penting yang harus ikut direnungkan. Dan masih ada pertanyaan dari Francisca yang saya belum menyinggung mengenai Ghana. Dan kompleksitas struktur kekuasaan yang ada di situ. Francisca ada buku dari Siket Mana dari Uganda yang ditulis dalam konteks dekolonisasi Feminisme Afrika. Siapa yang akan mempersatukan poin-poin seperti perbudakan, kolonialisme, patriarki. Bagaimana hal itu bisa disatukan sampai anak-anak kita bisa mengertinya. Jadi proyek dekolonisasi ingin mensatukan semua pemikiran-pemikiran itu dalam konteks sejarah. Dalam konteks pengertian kerubatan masalah yang memang ada. bahwa akarnya tidak ada pada masa kini, tapi di masa sejarah sangat ke masa lalu. Waktu modernitas sedang dikembangkan. Dan tidak ada satu hal atau satu solusi mungkin. Tapi yang kita harus juga mengerti bahwa kemungkinan pertindak saya juga terbatas. Dan misalnya pada awal abad ke-15 sudah ada orang yang melawan proses-proses yang sedang berjalan itu. Dan, ya, sebagai ilmuwan kita hanya melihat masalah malah. Tapi kita harus melihat tidak masalah satu per satu, ya. Tapi kita harus melihat masalah tidak dalam konteks keseluruhan, ya. Itu memang Silvia Tamale, itu memang seorang professor di Uganda, di dan dekolonisasi ingin dan afrofeminism. Itu satu penting. Jadi, terima kasih atas kata akhir dan satu. Itu memang sudah kata akhir. Dan terima kasih pada semuanya. Pada hari ini memang pertanyaan yang sangat mendasar dibicarakan di sini dan dibicarakan dengan cukup jelas. Dan saya berterima kasih kepada peserta atas diskusi yang sangat hangat. Dan saya berterima kasih atas kesabaran bahwa memang tidak semua aspek bisa diangkat dan diperdalam dalam diskusi bersama. Tapi ya memang kami berusaha atau kita semua berusaha untuk membicarakan semuanya yang ada. Dan masih ada satu acara lagi pada tanggal 19 Maret dalam tiga minggu. Itu memang apakah kita harus membongkar atau meruntuhkan rumah ini. Saya harap bahwa Anda semua juga mau ikut serta pada diskusi ini sampai kita berjumpa lagi pada diskusi dalam waktu tiga minggu. Saya mengucapkan selamat sore, selamat malam, dan terima kasih. Dan juga dari pihak saya, memang saya berterima kasih atas pertukaran pikiran hari ini. Terima kasih telah menonton!